Halo co-friends, disini ada soal nih, coba kita kerjakan sama-sama ya. Diketahui jarak dari rumah Andi ke sekolah adalah 6,25 km, lalu jarak dari sekolah ke museum adalah 11,83 km. Yang ditanyakan adalah taksiran jarak dari rumah Andi ke museum. Nah, untuk mencarinya nih, maka kita harus taksirkan dulu nih, jarak dari rumah Andi ke sekolah itu berapa, lalu jarak dari sekolah ke museum itu berapa. Jadi kita akan taksirkan kedua jarak ini. Cara menaksirkannya adalah, jika angka sesudah satuan kurang dari 5, maka ditaksirkan ke bawah, di mana angka satuannya tetap dan semua angka setelahnya menjadi 0. Lalu jika angka sesudah satuan itu sama dengan atau lebih dari 5, maka ditaksirkan ke atas, di mana angka satuan yang ditambah 1 dan semua angka setelahnya menjadi 0. Nah, sekarang kita lihat, untuk jarak dari rumah Andi ke sekolah, yang di posisi satuannya itu adalah angka 6 ini. Kita lihat, angka setelah angka 6 itu adalah 2. 2 ini itu kurang dari 5, maka kita taksirkan ke bawah, di mana angka satuannya ini berarti 6 ini tetap, lalu semua angka setelahnya menjadi 0. Berarti ini menjadi 6,00, atau bisa kita tuliskan 6 km, karena koma 0,00 itu tidak perlu kita tuliskan. Lalu untuk jarak dari sekolah ke museum, yang di posisi satuannya adalah angka 1 ini. Nah, angka setelahnya itu adalah 8. 8 ini lebih besar daripada 5, maka kita taksirkan ke atas dengan cara angka 1 ini kita tambah dengan 1, lalu angka setelahnya menjadi 0,0. Jadi, ini sama dengan 12,00, atau bisa kita tuliskan 12 km. Nah, sekarang, jarak dari rumah Andi ke museum berarti itu adalah jarak dari rumah Andi ke sekolah ditambah dengan jarak dari sekolah ke museum. Jadi, sama dengan 6 ditambah dengan 12, atau hasilnya adalah 18 km. Jadi, jawaban dari soal ini adalah yang D. Nah, sudah selesai, ko, friends. Gimana? Gampang kan? Jangan lupa untuk terus mahat belajar ya. Sampai jumpa di soal berikutnya.